Halo Studio Lovers, sepak bola telah bertransformasi menjadi industri yang sangat menggiurkan. Di era sepak bola modern, klub dituntut untuk mandiri, khususnya menghasilkan pemasukan yang tidak hanya mampu menghidupi klub, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Nah salah satu sumber pemasukan klub sepak bola adalah dari stadion. Bagi klub sepak bola modern, stadion tidak cuma aset atau fasilitas biasa, tetapi juga potensi yang bisa mereka maksimalkan sebagai penghasil pundi-pundi uang. Lalu bagaimanakah cara klub sepak bola menghasilkan uang dari stadionnya? Yuk kita bongkar melalui video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tiket Pertandingan Tiket menjadi salah satu sumber pemasukan utama dari stadion. Klub modern lazimnya menyediakan tiket pertandingan yang dijual harian dan juga musiman. Namun di klub besar khususnya yang berasal dari Eropa, mereka tidak hanya menjual tiket tribun atau VIP saja. Ada satu jenis tiket yang dijual dengan sangat eksklusif hingga melebihi kelas VVIP. Tiket tersebut adalah hospitality tiket. Beberapa keuntungan yang didapat pemegang tiket ini antara lain, diizinkan turun langsung ke lapangan baik sebelum dan sesudah pertandingan. Mendapat layanan makanan dan minuman ala restoran mewah hingga mendapat souvenir eksklusif. Beberapa nih bahkan menyediakan paket berfoto bersama pemain atau legenda. Namun hanya klub dengan stadion dan fasilitas megah saja yang punya pelayanan seperti ini. Liverpool contohnya, harga paket hospitality di Anfield dimulai di angka 2.900 pound sterling atau sekitar 58 juta rupiah per pertandingan. Itu adalah harga di musim 2016 atau 2017. Tentu sekarang harganya jauh lebih mahal. Persewaan Stadion Di luar jadwal pertandingan, khususnya di jeda musim, klub bisa mendapatkan pemasukan dari berbagai fasilitas stadion yang mereka sewakan dengan berbagai penawaran paket. Banyak klub sepak bola menghasilkan uang dengan menyewakan stadion mereka untuk berbagai acara. Seperti pesta, kegiatan amal, konferensi, bahkan pernikahan. Kandang Manchester City misalnya. Etihad Stadium mengenakan biaya 100 pound sterling atau sekitar 2 juta rupiah per orang yang ingin menikmati paket sarapan dan makan malam di sana. Sementara itu, Cairo Road, markas Norway City, mengenakan biaya sekitar 1.500 pound sterling atau sekitar 30 juta rupiah kepada pengunjung yang ingin merasakan bertanding di dalam stadion. Nah, contoh stadion paling modern yang punya fasilitas terlengkap adalah Veltins Arena. Stadion berkapasitas 62.271 kursi milik Skalke itu punya lapangan yang bisa digeser keluar masuk stadion. Dengan teknologi itu, Veltins Arena dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tercatat, kandang dari Skalke itu pernah dipakai untuk berbagai ajang olahraga lain seperti Tinju, Speedway Grand Prix di tahun 2007 dan 2008, Ice Hockey World Championship di tahun 2010, dan juga disewa untuk mengadakan konser musisi ternama Bon Jovi, Metallica, hingga Coldplay pernah manggung di dalam Veltins Arena. Penjualan Makanan dan Merchandise Resmi Sebagian besar klub mendirikan official store mereka di kompleks stadionnya. Berbagai merchandise resmi mulai dari jersey, bola atau shawl, dan beragam memorabilia dijual di sini. Nah, selain itu, klub biasanya juga menyediakan toko makanan dan minuman ringan di sekitar stadion. Makanan dan minuman yang dijual oleh gerai resmi klub adalah sumber penghasilan kecil bagi klub sepak bola di hari pertandingan ataupun acara lainnya. Klub popan atas biasanya menyediakan paket tur stadion kepada para pengunjungnya sepanjang tahun. Klub yang punya reputasi bagus, deretan trofi mentereng atau sejarah panjang juga mendirikan museum di sekitar stadion mereka. Museum tersebut jelas saja menjadi daya tarik fans yang ingin melihat atau berfoto dengan memorabilia klub yang terkenal. Salah satu klub Liga Primer Inggris, Aston Villa, mengenakan biaya 15 pound sterling atau sekitar 300 ribu rupiah untuk orang dewasa, dan 10 pound sterling atau sekitar 200 ribu rupiah untuk anak di bawah 18 tahun yang gendak menikmati tur stadion Villa Park. Aston Villa juga menawarkan tur lengkap dengan makan siang, khusus untuk hari minggu dengan biaya 30 pound sterling atau sekitar 600 ribu rupiah untuk dewasa, dan 20 pound sterling atau sekitar 400 ribu rupiah untuk anak di bawah 18 tahun. Sponsorship dan naming rights Nah, studio lovers, namun nih penghasilan terbesar klub dari stadion berasal dari kesepakatan mereka dengan berbagai sponsor, termasuk sponsor yang berminat membeli names atau hak penamaan stadion. Menurut KPMG Football Benchmark, kesepakatan naming rights menjadi sumber pemasukan terbesar ketiga di sektor komersial, setelah kesepakatan dengan pemasuk jersey dan sponsor utama di jersey. Penjualan hak penamaan stadion sangat akrab di Amerika yang juga menjadi pelopornya. Di Eropa sendiri, naming rights sangat akrab dengan klub-klub Jerman. Berdasarkan survei KPMG, 78 persen klub Bundesliga menyematkan nama sponsor di stadionnya. Nah, musim ini sebanyak 14 klub Bundesliga telah menjual naming rights stadion mereka, Borussia Dortmund misalnya. Hak penamaan West Valen Stadion dijual ke perusahaan asuransi, Seignal Iduna sejak tahun 2005 hingga 2021. Akan tetapi, perlu diketahui ya bahwa klub sepak bola baru bisa memaksimalkan potensi pendapatannya apabila stadion yang mereka pakai berstatus milik sendiri. Sebab apabila stadion tersebut masih bersifat sewa, maka klub masih wajib membayar biaya sewa dan perawatan kepada sang pemilik asli. Nah, itulah dia beberapa cara klub sepak bola menghasilkan uang dari stadionnya. Dengan semakin berkembangnya sepak bola ke arah industri, bukan tidak mungkin ya bakalan semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh klub sepak bola untuk menghasilkan uang dari stadionnya di masa depan. Nah, sekian dulu ya informasi kita untuk saat ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi!